Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo beauties welcome back to my youtube channel This is saya Rahayu from mantan di video kali ini Di video kali ini Ya sesuai dengan judulnya Jadi kali ini Ayu bakalan Nge-review produk Skincare MSGO lagi Nah jadi temen-temen Jangan bosen-bosen Kenapa Ayu ngebahas tentang Skincare MSGO lagi, sebenernya Ayu juga sendiri Agak bosen sih ya, tapi Temen-temen subscriber Ayu Itu rata-rata mereka Pakai MSGO dan setiap Ayu Nge-upload atau nge-review Skincare MSGO itu banyak banget yang nonton Dan banyak banget yang ngerespon di kolom komentar Jadi Ayu punya target buat nge-review Semua produk skincare MSGO Jadi untuk temen-temen yang setuju Langsung aja komentar di bawah ya Nanti next skincare Produk apa gitu Nanti temen-temen langsung aja komentar di bawah Kayak gitu Nah jadi for information Disini Ayu no enders sama sekali Jadi ini Ayu beli sendiri Harganya tuh 100 ribu pas Nah untuk tokonya Ayu tetep nge-rekomendasiin ke toko yang sebelum-sebelumnya Yang Ayu beli Jadi kalau ini tuh Ayu bener-bener beli sendiri Karena Ayu tiba-tiba kemarin tuh jerawatan Kayak tiba-tiba berutusan gitu Gak ngerti Jadi berutusan Udah berutusan itu jerawatan Ya kompleks banget Jadi Ayu pengen kasih tau ke temen-temen Gimana saya setelah pakai si serum ini Dan dia tuh nge-claimnya Katanya satu minggu aja Udah Si jerawatnya itu gak tumbuh lagi Katanya gitu Nah jadi Ayu bakalan membuktiin Si klaimnya itu bener Atau terbukti atau enggak Jadi saya untuk temen-temen Yang penasaran gimana reviewnya Langsung aja Ke videonya Jangan lupa untuk support aku Dengan cara klik subscribe Like, comment, and share ke temen-temen semuanya Subscribe sekalian juga Oke? Oke guys Jadi disini Ayu mau ngasih tau lagi Bahwa sebagian dari kerjaan Ayu adalah Nge-review produk Dan Ayu sadar konsekuensinya adalah Itu langsung berdampak ke muka Ayu Jadi kemarin tuh Ayu nyoba satu produk Dan itu tuh gak cocok di muka Ayu Langsung kayak berutusan Dan gak sampai berutusan aja Itu tuh kayak udah berutusan Malah jerawatan Dan sekarang tuh udah better banget Tinggal kayak bekas-bekasnya aja Tuh ya Tinggal bekasnya aja Kayak seminggu lagi aja Itu udah mulus lagi Semoga aja Jadi untuk temen-temen Yang langganan youtube channel Ayu Mungkin udah tau kayak gimana kronologinya Dan seperti apa Perjalanan skincare Ayu Jadi Ayu tuh sekarang lagi banyak-banyak banget Nge-review skincare Karena Kalo misalnya Ayu gak nge-review skincare Temen-temen juga nanyain Bahkan ada temen-temen yang Nyuruh aku buat nge-review skincare A, B, C, D, E, F Terima kasih buat sarannya Buat aku nge-review itu Tapi aku tetep nge-review itu Karena Apa yang aku review Bener-bener aku coba Dan Aku gak bisa gitu Kayak Langsung menerima saran-saran dari temen-temen Karena itu berdampak langsung sama muka aku Jadi Setiap ada Kayak nge-review skincare itu Aku nge-review skincare dulu Terus aku coba Kalo misalnya aku gak cocok Aku bakalan bilang gak cocok Tapi kalo misalnya aku bilang Aku cocok Aku bakalan bilang cocok Kalo misalnya aku bilang ini gak berdampak Atau biasa aja Aku bakalan bilang biasa aja Oke guys Jadi First disini aku bakalan nge-review dulu Mengenai packagingnya Nah jadi Disini aku punya packaging luarnya Sengaja Belum aku buang Karena emang niat Mau direview ke temen-temen Jadi Untuk packaging luarnya Seperti ini Tuh Kecil Gemas banget Ada tulisan Agneserum Pokoknya seperti biasa ya Terus ada Nomor pomnya juga Terus juga ada Proses Penyembuhannya Disini And then Di belakangnya ini Ada komposisi Atau ingredients Aku bakalan tulisin disini Karena agak ribet Terus Ada Apa lagi nih Oh ada keterangan Katanya untuk kulit berminyak Dan berjerawat Dan untuk cara pakaiannya itu Oleskan pada wajah yang telah dibersihkan Terutama di area bermasalah Hindari area Sekitar mata Tepi hidung Dan tepi mulut Gunakan pada malam hari saja Kegunaannya untuk mengatasi kulit berminyak Dan juga berjerawat Nah jadi Untuk temen-temen Yang kulitnya itu berminyak Tapi gak berjerawat Itu bisa banget Pakai Agneserum Kenapa Karena dia bisa mengatasi Atau mencegah Timbulnya jerawat Karena timbulnya jerawat Itu dari minyak Nah untuk packaging dalamnya Seperti ini Kecil banget Travel friendly gitu Jadi bisa dibawa kemana-mana Nah Pumpnya juga dia gampang banget Aduh udah abis cuy Masih ada gak sih? Nah guys Jadi setelah dipaksa Ternyata dia masih bisa mengeluarkan Aku mau kasih tau tuh Kayak gini Dia tuh Bentuknya kayak Apa ya gel gitu Jadi gak terlalu cair banget Gak ada wanginya Terus warnanya Bening putih gitu Nah pas diaplikasiin Dia tuh kerasa banget Kayak bikin muka kita Lebih relax Dan dia tuh mudah menyerap Kalau menurut aku Jadi pas temen-temen udah pakai Segala macam jenis Skincare Terus terakhir pakai Agneserum Itu bener-bener Besoknya tuh jadi lebih cerah Oke guys Jadi sebenernya aku pengen masih tau Cara pakaiannya ke temen-temen Tapi karena udah abis Jadi aku mungkin jelasin aja Nah untuk pakaiannya ini Tinggal dipam aja Terus aku pakaiannya Bener-bener setitik doang Gitu Setitik aja tuh udah kayak Kepakai buat semuka Nah karena Disini tuh Keterangannya katanya Terutama di area yang bermasalah Dipakainya Karena waktu itu Hampir semua gitu ya Yaudah aku pakai semuanya Jadi pemakaian si Agneserum ini Dipakai setelah temen-temen Pakai semua Jenis skincare terakhir Baru pakai serum Agnes Kayak gitu Nah jadi Itu aja mungkin Sedikit review dari aku Mengenai si packagingnya Jadi disini aku mau setau Bagaimana hasilnya Setelah pemakaian si Agneserum Oh iya jadi Aku tuh habis satu botol ini Selama kurang lebih satu bulan Dan diklaim Websitenya MSGO itu Terhadap Agneserum ini Katanya dia Bisa Apa Mencegah Dan menghilangkan Permasalahan yang ada di kulit Temen-temen Terutama Mengenai jerawat Dan masalah kulit berminyak itu Hanya dalam tujuh hari aja Aku bakalan liatin Klaimnya Tulisannya disini Dan pas Pemakaian tujuh hari itu Aku berpikir positif Dan Setelah tujuh hari Aku kayak ngerasa Biasa aja gitu Belum Belum mendapatkan hasil yang maksimal Atau Permasalahan kulit Terutama jerawat Dan Muka berminyak Di aku itu Kayak Menghilang Kayak gitu Tapi Setelah aku pakai ini Secara rutin Setiap malam Walaupun satu minggu itu Hasilnya belum terlalu signifikan Tapi Pas aku udah pakai sebulan Dan udah pakai Abis ini Aku ngerasa kayak Si berutusan Dan juga Jerawat Di muka aku Teh Jadi gak terlalu parah banget Walaupun dia masih Menyesalkan banyak banget Bekas jerawat Kayak gitu Jadi Kalau menurut aku Kesimpulannya terhadap Agni Sarum ini Temen-temen Menurut aku Dia cukup recommended Jadi Untuk temen-temen yang punya masalah Seperti Breakout Terus Jerawatan Muka berminyak Atau komedo Ini Wajib banget temen-temen coba Tapi tetap Temen-temen pakainya itu Harus rajin Harus pakai terus Terus juga Harus menjaga Kulit muka temen-temen Supaya tetap Dalam keadaan bersih Dan juga lembab Kayak gitu Jadi Aku Cukup merekomendasikan ini Untuk temen-temen Yang Punya masalah Tersebut Dan untuk Klaim yang 7 hari itu Di aku gak terbukti Sorry Aku Nge-review ini Secara jujur Sesuai dengan Pengalaman Yang aku dapetin Kayak gitu Mungkin ini bisa jadi Review kembali Untuk tim MS Glow Supaya Bisa Mempertimbangkan kembali Mengenai 7 hari Tersebut Dan Mungkin juga Ada temen-temen Yang pakai Si Agnes serum ini Dalam 7 hari Permasalahan kulitnya Jadi Lebih baik Temen-temen bisa komentar Di bawah Mungkin kan Setiap orang Kan beda-beda Responnya Ada yang cepet Ada yang lambat Ada yang gak Ngerespon juga Kayak gitu Tapi di aku Ini Satu bulan Sudah lumayan Better Oke deh guys Mungkin Itu aja Sedikit review aku Tentang Si Serum acne Dari MS Glow ini Semoga temen-temen Suka sama review aku Dan Kalau misalnya temen-temen Mau request Langsung aja Di kolom komentar Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa untuk support aku Dengan cara klik subscribe Like, comment, dan share Ke temen-temen semuanya Subscribe sekarang juga Oke Bye-bye Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax